Baik, senang sekali bisa bertemu lagi dengan contoh-contoh semuanya Tadi istri saya juga gabung, ini ya, ada di Nabi Redia Baik, kita mau belajar firman Tuhan Saya akan mengajak saudara untuk berpikir seperti ini Mengenal seseorang atau melihat seseorang Penting enggak kita mengakui orang itu siapa? Ayo, jawab Fik, kemana lagi kamu? Oda yang datang Saya tanya, ini ada satu kursi Kalau kita mengenal seseorang Penting enggak kita mengakui posisi dia? Saya tanya jawab Penting enggak? Penting enggak? Penting enggak Oke Nah, hari ini saya tidak tahu Kenapa roh kudus ingin kita belajar untuk pengakuan Tuhan kita Jangan tersinggung kalau saya katakan Walaupun kita sudah lama percaya Tuhan Yesus Sudah lama kita mengikut dia Sudah lama kita aktif dalam pelayanan Belum tentu Maaf ya, jangan tersinggung Kita menempatkan dia di tempat yang kurang tepat Tidak semua orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, Tuhan Itu betul-betul menempatkan Tuhan di posisinya yang benar Ya, saya beri contoh Jangan tinggal di Las Vegas Bagi yang belum tahu ikuti di rumah Mungkin kalau saya tidak salah Ada sifat sesuatu di situ Dapur yang duduk Tony kemana? Oh, ada Tidak masuk Ya, saya absen Semua menurut-menurut saya kalau dengar firman Harus duduk yang betul Yang tunggu-tunggu ini Saya paling tidak suka urusan makan nanti Nah, kalau saya tidak salah Las Vegas ini masalah sebutan Las Vegas ini mungkin satu-satunya kota di dunia Yang disebut The Sin City Kota Dosa Ada kota lain tidak di dunia? Ada Yang menurut Sin City Kota Taya, Thailand Kota Taya, ya Tapi nomor satu di sini sebut dulu ya Nah Nah Begitu kita menyebut sesuatu Langsung pikiran kita Kepada sebutan itu Betul tidak? Betul Ya Nah Kita mau belajar Soal ini Supaya kita tidak salah Dalam menyukur Memanggil Tuhan Yesus Ya Sebutan dan posisi Atau kedudukan Itu penting sekali Amerika Ini satu-satunya negara di dunia Semua presiden Yang sudah pensiun Jadi walaupun bukan presiden lagi Ini unik Amerika ini Tetap disebut mister presiden Betul tidak? Ya Beda dengan negara lain Ya Jadi Barack Obama Trump George Bush Yang kedua ya Yang masih hidup Oh, Jimmy Carter Ya Apa lagi ya? Terima kasih Biology Pak Jimmy Carter Sembilannya pulang rumorsnya George Bush Bill Clinton Terima kasih Barack Obama Dan Trump Nah unik Amerika ini Tetap disebut Mr. Presiden Nah saya harap Contoh-contoh ini Akan membuat kita mengerti Kalau kita Mulai hari ini memanggil Tuhan Yesus Itu jangan Hanya berkata Tuhan Walaupun kita mengerti Tuhan itu apa Ya Tapi belum tentu Hati kita Sesuai pengakuan itu Nah kita mau belajar Kalau saudara mulai hari ini Mengerti sebutan ini Dan posisi Tuhan yang benar Saudara percayalah Tidak ada yang sulit Dalam hidup kita Yang cuma tidak bisa selesaikan Asal sebutan kita Panggilan kita kepada dia itu Tepat pada posisi Mari kita buka Markus 10 Ayat 48 Betul Betul 48-49 Sobat partengis yang putai Markus 10 Ayat berapa 48-49 Tolong Sanggak Alkitab Ayo Markus 10 Ayat 48-49 Oh 46 ya Ya udah Oke Oke Terima kasih Markus 10 Mulai 46 Ayo Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Tiba Yesus Dan murid-muridnya Di Jericho Ya Terus Ketika Yesus keluar dari Jericho Nah Saudara perhatikan Ini salah satu Cara Empat penulis Injil itu Menulisnya Hebat sekali Ya Ini salah satu contoh Lihat Ayat 46 Tuhan Yesus Di Jericho Enggak Iya Di Jericho Nah Ini yang saya Takung dan heran Malah hari ini Termasuk Abah-abah Tuhan Saya pertama kali Mengerti Prinsip ini Sentuh Jendel Dengan Lukas Dengan Markus Semua ini Kenapa Tidak Dituliskan Di Jericho Tuhan Yesus Kotba Atau ngajar tentang apa Enggak ditulis Tapi yang ditulis Di Alkitab Hampir semuanya Selalu yang dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Nah ini penting Maka itu Kita harus menyadari Bahwa Kotba Kotba Belum tentu Menyatakan Yesus Tapi kalau Kita mengerjakan Yang Tuhan Yesus Perintahkan Berarti kita Memuliakan Tuhan Men Nanti ya Nah lihat Setelah dia keluar Jericho Ada apa Baca lanjut Empat musuh selesai belum Belum Oh belum Terus Bersama-sama dengan Bersama dengan Murutnya terus Dan orang banyak Yang berbondok-bondok Ada seorang Murutnya putar Bernama Bartimemus Anak Timemus Terus Dipikir jalan Ada apa Lanjutkan Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus Orang Nasaret Nah Penting sekali Roh Kudus Tolong kami Supaya hari ini Kami belajar Mengenal Tuhan Yesus Dan kami tahu Menempatkan dirimu Di posisi yang tepat Dalam namanya Sedara perhatikan Jelas ditulis Oleh Markus Bartimius Yang buta ini Mendengar Bahwa itu Rombongan Yesus Orang Eh baca Orang mana Masa Sedara Iya Enggak ditulis Ketika Melihat Itu Rombongan Yesus Enggak mungkin Dia buta Nanti Berarti Dia Mendengar Sedara tahu Orang buta itu Pendengaran yang Ditajam dari kita Yang melek Itu keadilan Tuhan Betul enggak Itu Itu hebat sekali Nah Sedara perhatikan Jadi Bartimius Dalam istilah Yahudi Bar Itu kata Sial Bar Timius Timius itu Nama Bapak Jadi Anak ini Anak yang Sial Karena lahir Buka Dia tahu Yesus itu Orang Nasaret Mari kita Mikir sebentar Kalau Tuhan Yesus Sebut orang Nasaret Profesinya apa? Tungkai 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 Alkitab, tapi coba teliti ada apa jelas Bartimius tahu Yesus itu orang Nasaret tapi waktu dia berseru dia panggil Yesus itu siapa? Alhamdulillah ayo kita bawa apa bedanya Yesus orang Nasaret dan Yesus anak daun beda ya bedanya gimana Raja sempat tahun berapa 80an yang lalu ketika roh putus membuka rahasia ini Bartimius tahu dia ini orang Nasaret tapi waktu berseru Yesus anak daun kasianilah nah ini ilustrasi saja supaya soalnya cepat nyatuh langsung tahu seandainya Bartimius yang tahu Yesus orang Nasaret dan dia tetap panggil Yesus orang Nasaret kasianilah pasti pasti Bartimius dapat meja kursi satu set turm hari ngerti gak maksudnya? kenapa karena dipanggil tukang kayu tapi ketika dia tahu walaupun Yesus anak tukang kayu dan orang Nasaret tapi dia tahu ada sebutan yang lain dan posisi yang lain dari Yesus Yesus anak daun kasianilah ini dasyat saya minta yang ikuti di rumah juga jujur pada diri sendiri atau gak ada yang tahu sampai hari ini kita di Amerika masih tanggal 2 Agustus dan yang di Asia sudah tanggal 3 sampai hari ini jujur ketika mulut saudara memanggil Yesus anak daun atau Tuhan Yesus jujur dia betul-betul buah gak jujur dalam bahasa Yunani Tuhan itu kurios dalam bahasa Ibrani Adonai ternyata kurios dan Adonai ini punya 2 arti yang sangat luar biasa tolong yang belum tahu silahkan cakap satu tiap kali saudara dan saya panggil Tuhan Yesus langsung ingat dia penguasa mutlak atas hidupku penguasa mutlak kita gak punya hak untuk angkat satu bagi saja kalau bukan karena dia dia penguasa mutlak atas hidup kita dan dia itu pemilik tunggal hidup kita saudara tolong renungkan setan otomatis takut kepada setiap murid Yesus kalau setan tahu Yesus itu Tuhan di hidup orang itu kenapa begitu setan tahu bahwa saudara dan saya menempatkan Yesus sebagai penguasa mutlak dan pemilik tunggal atas hidup ini setan gak berani sentuh yang kita tertulis jarangan dibaca kisah rasul satu hari ada anak-anak imam seewa masih bertemu orang kerasutan setan mereka usir setan gak ngusir tapi kebalikan yang ngusir diusir oleh yang diusir betul gak kenapa karena setannya bergimbi Paulus aku kenal karena mereka berkata hei sentan keluar kamu aku kami usir kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus itu akan kata lalu setan sentan itu bilang hei Yesus aku kenal Paulus aku kenal lu itu siapa saudara saudara dengarkan akhirnya yang usir setan diapain ditelanjangin nah saya belajar dari kisah itu ternyata jangan marah dulu ya jangan ternyata hanya setan setan yang bisa mengetahui Yesus itu cuma di mulut kita atau sudah di hidup kita kalau sempat pulang dari kebob ini cari orang kerasukan setan terus kita usir setan itu lalu kita tunggu siapa usir siapa serius ternyata setan setan itu Paulus Yesus itu sudah betul-betul Tuhan di hidup kita atau penuh sudah sehat sekali saudara tadi sekali kenapa Tuhan ingin kita belajar topik ini sekarang karena Tuhan tahu kita harus jadi pemenang semuanya dengan cara menempatkan Tuhan Yesus di posisi yang benar Yesus anak daud kasihani lakak ini luar biasa tolong sampaikan kepada orang-orang sombong yang merasa sok suci di hidupnya kasus Yesus anak daud ini kita akan bongkar sampai kita buah tetap tertulis Yesus anak daud betul dia raja tapi ayo kita bongkar daud dan pejina dan pembunuh ini yang kita harus bertobat yang suka merasa sok suci lebih suci dari yang lain yang suka menghakimi orang lain seharusnya Tuhan Yesus malu kalau disebut anak daud betul ya anak pembunuh dan pejina lagi disinilah kita melihat yang namanya anugerah saudara manusia ini jahatnya luar biasa apalagi orang beragama saya mau tunjukkan satu fakta dan harus bertobat tadi bisa enggak atau pernah enggak saudara ngalami atau saudara tahu misalnya ada seorang saya dirimu aja si punya teman baik si B nah suatu hari si B ini entah diapakan oleh si C wajar enggak si B cerita ke si A tentang si C saya tanya wajar enggak wajar wajar kemana baik ini yang jangat si A tiba-tiba enggak suka dengan si C renungan iya atau tidak ada yang enggak kenal ini kurang aja ini kejahatan harus bertobat ini bangun ini banyak terjadi bahkan ada sahabat baik ya dua orang bersahabat baik berangkat si Asiku ini sahabat tau-tau suatu hari si A dapat cerita tentang si B dari si C hal ini keberan bisa terpengaruh enggak si A dengan si B pada sahabat baik sebelumnya si A dan si B kemana-mana barangan cerita semua dan si B si A tidak si B tidak tanya langsung si A hanya dengar nah ternyata 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 inilah salah satu cara setan untuk merusak hubungan dan saya tanya ini gak enak sekali setan berhasil gak merusak hubungan wah merih seharusnya Tuhan dan firmanya itu di atas galakalanya dalam hidup bukan kata orang tapi karena firm maka itu kalau Tuhan Yesus tidak malu dan tidak merasa bagaimana ketika disebut anak Daud luar biasa jujur siapapun kita yang belajar firman ini sekarang kalau masih ada hati yang gak enak pada seseorang atau lebih cepat bertopun setuju cepat bertopun karena itu merusak ingat saudara hubungan kita dengan Bapak di surga ya hubungan kita dengan Bapak di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita catat jangan dipaksa gak apa-apa biari kok jadi semua kesananya kayaknya siapa yang malah saja jangan melalui semua yang belajan bahwa orang masih ada gila si 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 dia 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 alla Ori dia dia jalan kita jalan dia di had him his 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 sus his 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 Oh enggak Karena saya enggak pernah terpengaruh Kalau saya ngajak, ada anak nangis Karena gini kita juga seperti itu Tapi lupa Betul tidak? Sudah Jadi jangan aja yang terpengaruh Apa-apa yang Ya itu lupa Kenapa? Sudah kacau Ya maka dia bisa kacau mau kenceng ya mau Bukan sana sangat agak ganggu Ya Bisa cukup penceng suaranya Oke mai Sudah 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 Karena tanpa kejujuran ini Firman Tuhan tidak akan dapat membuat Apa yang Tuhan minta kita jujur Mas ada ganderan Tidak ada satu-dua orang dihidup Ini betul Orang boleh rajin ke gereja Orang boleh rajin dengan Firman Tapi kalau dihidupnya masih ada ganjalan Maka akan terpengaruh Kita tidak bisa Begitu saudara masih ada ganjalan Bukan benci loh Tidak suka pada seseorang Apalagi kalau sampai ada di antara saudara Masih punya sikap ini Tiap kali mau ibadah Telepon dulu Si A datang gak? Kok tertawa semua? Ini setan bekerja Maka kalau kau siap datang Aku gak mau datang Soalnya jangan diambil kenteng Ini yang memisahkan hidup saudara Dan Bapak justru Ayo kita sadar Dia akan masuk di rumah juga Tuhan mau Hati kita bersih Katakan namanya Kok masih ada orang di situ Kenapa? Halo? Tidak di luar Tidak di luar Tidak di luar Saya gak bohong Mati itu Cepat Tidak di luar Saya gak suka Tidak di luar Makan hape Matikan semua hape Ayo Kalau memang Makan hape Makan duduk yang diam Maafnya saya tegas Hormati Tuhan Amin Sini Kalau saudara gak mau Silahkan itu Hormat Makan Dia lebih dari presiden Betul Betul Hormat Tidak maaf Jadi matikan semua hape Gak ada urusan Saudara sedih sekali Ketika setan berhasil Merusak hidup gereja Dengan rasa Enggak suka dan cengkel Maka itu Ketika Alkitab menulis Yesus Anak Daud Itu artinya Tuhan sayang Orang berdosa Betul tidak? Kalau Tuhan sayang Orang berdosa Siapa kita Mengakimi orang lain Yang berkata Aku gak suka Menyidikan sekali Maka itu Percuma Kita akan Belajar Firman Kalau hati ini Tetap ada Ganjar Itu Tuhan Bahkan Tuhan Yesus Berkata Kalau kita Sedang mempersembahkan Persembahan Masih ingat Firman itu Kalau kita Sedang mempersembahkan Persembahan Dan kita Teringat Tentang Seseorang Yang hatinya Ada apa-apa Dengan kita Saya cukup lama Mempelajari Ayat itu Tapi Tuhan Yesus Bila Kamu tahu Ada Bersiak Rasa Gak enak Dengan Kamu Wah ini Lepo Belum Nanti Gak hubung Gitu Tapi Tuhan Biar Begini Jadi Tuhan Ingin Semua Kita Bersih Jangan Dengan Siapapun Amin Apalagi Ada yang pernah Ngomong gini Ya biarlah Aku Dia mati dulu Aku baru beres Ada orang Seperti Orang Orang Maka itu Yang jadi Langganan Setan Dikit-dikit Gak suka Dikit-dikit Gak enak Hari ini Bertama Amin Yesus Saja Tidak malu Disebut Anak Pecina Dan Anak Kompon Itu Sulit Dimengerti Yesus Anak Saya kembali Ke Bartimius Dan Enggak usah Dipaca Sampai selesai Nanti Yang belum Tahu Baca Selim Ternyata Mujica Terjadi Untuk Bartimius Bahkan Kalau Saya baca Tulisan Markus Ini Orang Orang Yang Di Sekitarnya Tere Diam Kamu Bikin khusus Saja Ya Kayak tadi Nangis Tidak 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 Biasa Saja Tapi Tuhan Yesus Berkata Bawa Dia Kesini Luar Biasa Yang Lain Marah Marah Ter Bertimius Tere Tapi Justru Lu Tuhan Isu Berkata Panggil Masih Lihat Itulah Hati Tuhan Yesus Banyak Suka Jengkel Gak Suka Bertopat Tari Serius Atau Selalu Bila Gini Saya Bukan Gak Suka Cuma Malas Ketemu Sama Orang Seperti Itu Banyak Ayo Berubah Hidup Jangan Ada Ganjalan Sedikitpun Dalam Oke Jadi Bertimius Buta Matanya Tapi Melek Mata Hati Betul Tidak Waktu itu Belum Tentu Kita Yang Melaik Mata Hati Kita Juga Ikut Malas Kalau Kita Lihat Kasus Yang Bercimius Ini Sungguh Luar Selan Kita Buka Matius 16 Matius 16 Coba Satu Jangan Saya Lepas Ayatnya Tanya Terima kasih Saya Bersama Matius Matius 16 mulai ayat 13 ditunggu Evie ya ayo ini hal yang luar biasa baca 1, 2, 3 dia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Jeremia atau salah seorang dari para nabi stop dulu saya belum menghitung sejak hari pertama Tuhan Yesus panggil 12 murid itu sampai peristiwa hari itu mereka sampai di suatu tempat namanya Kaisaria Filipi nah Kaisaria Filipi ini mata air Sungai Yorda jadi perbatasan dengan Libanon nah dari hari pertama Tuhan Yesus panggil mereka jadi murid sampai di peristiwa itu saya itu belum menghitung kalau ada yang tahu beritahu saya saya mau belajar sudah berapa bulan atau hampir setahun dua tahun saya belum tahu tapi jelas ada waktu yang sudah berjalan belum Tuhan Yesus panggil 12 sejak hari pertama mereka jadi murid sampai hari itu sudah ada waktu berjalan ini yang luar biasa tiba-tiba Tuhan Yesus tanya menurut kata orang kata orang aku ini siapa mereka jawab mungkin salah satu nabi semua-semua-semua Tuhan Yesus tidak puas lihat air berikut ini dia pertanyaannya berubah eh berapa 15 15 ayo 1, 2, 3 lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apakah kamu siapa kata ini karena semua kita akan merasa heran dan aneh tapi ini penting setelah sekian lama kita kenal seseorang ternyata hanya Tuhan Yesus yang punya teori untuk mempertanyakan orang itu itu siapa saya beri contoh suami istri rupanya perlu sekali mempertanyakan bapak dengan anak-anak dengan bapaknya menurut kamu aku ini siapa coba jujur ada enggak orang Kristen membuat Yesus bagi mesin ATM ada mengerti maksudnya benar aduh ada enggak murid Yesus hanya menyempatnya Yesus sebagai penyembuh penolong yang belajar psikologi ini teori yang luar biasa manusia ini berubah terus ya berubah terus ternyata perubahan ini akan menentukan siapa orang ini di depan orang itu kalau saya pernah punya teman dulu miskinnya miskin betul wih sekarang kayaknya kayaknya luar biasa beda enggak tanggapan kita kepada dia waktu masih miskin dan sekarang sudah beda beda namun banyak ini yang kita harus tahu setelah setiap tahun kita menjadi murid siapa Yesus buat kita hari-hari ini betul enggak ini yang luar biasa maka itu perlu sekali sahabat baik suami istri anak orang tua orang tua dengan anak mungkin setahun setahun atau setahun dua kali coba tanya jujur ya hari-hari terakhir ini aku ini buat kamu itu siapa karena kan beda cara menilai betul ya saya ulangi lagi yang belajar psikologi ini teori yang luar biasa sebelum Tuhan Yesus yang menemukan teori ini tidak ada persikolog manapun yang menemukan teori ini bahwa sesekali kita harus menanyakan kepada seseorang kita ini siapa di mata dia hebat sekali kita sudah meninggalkan tujuh bulan tahun 2024 betul kita masuk alat selama tujuh bulan yang kita lewatiin banyak istiwa banyak kejadian baik yang baik mupanya tidak baik nah semua kejadian itu semua peristiwa itu ternyata bisa merubah konsep kita melihat dengan Yesus awal Mei yang lalu saudara sampai hari ini sama sebuah khusus aku yang bisa jawab saya gak begitu kenal keluarga ini tapi tahu 8 bulan 8 tahun mereka menikah baru dapat anak anak ini bayi ini meninggal umur 1,5 bulan tersedak waktu mamanya nete india mereka protes kepada Tuhan dan salah satu protes itu wajar ya maka itu saya gak bisa mau nasihat tidak ibunya berkata gini Tuhan kalau memang Tuhan gak mau kami punya engkau sedikasi selamat itu juga perkataan nah kita saya gak bisa jawab saya bilang biar Tuhan yang jawab ya langsung saya dimulai list nah maka itu suami istri ini maaf ya dalam kalimat ini saya bukan mengakimi mereka tapi kasusnya bisa gak suami istri ini menurunkan status Tuhan Yesus nanti gak kata menurunkan loh bisa gak kalau jawab yang lain bisa tapi kecewa maka itu 7 bulan ini ayo hari ini kita tujuh Yesus itu siapa bagi begitu lihat dua pertanyaan ini unik pertanyaan pertama menurut kata orang nah itu gampang ya kita bisa cerita oh begini oh begitu ini contoh kecil Evie papi menama oke nah ini tiga trimasker disini nakal tutup jadi waktu mereka jemput kami anak-anak saya ini pertama kali ke Amerika bilang wah mau judi ada guru ya belajar gitu mereka tiga ngomong eh ternyata sedius kita mau mau itu karena dulu betul gak itu Epi yang dulu betul ya sekarang gak sekarang gak sekarang dulu pelaku sekarang guru enak itu ini contoh kecil ternyata setiap manusia itu mengalami perubahan perubahan usia bertambah berubah lagi dan banyak maka itu kalau Tuhan Yesus di peristiwa ini menanyakan menurut kamu aku ini siapa kiranya ya maaf yang di Asia kami disini sudah malam sekarang jam 8 kurang 5 kurang 15 kurang 15 nah yang di Asia masih pagi sebelum tidur nanti coba merenung sebenarnya ya ya buat aku Tuhan Yesus itu siapa ya kembali pada Bartinius walaupun dia tahu Yesus orang Nasaret tapi dalam sebuahnya dia panggil Yesus anak karena kuasa yang luar jadi penting sekali kita menemukan dalam hidup ini siapa aku Yesus apa bedanya hidup Yesus yang dikitab kejadian dengan hidup Ayub ya coba renungkan bukankah Yesus dan Daud mengalami ujian yang sama beratnya atau mungkin Ayub lebih berat betul tidak nah coba renungkan saya tanya siapa yang stabil dalam memandang Tuhan antara Yusuf dengan Ayub atau batas stabil lain cukup dong Yusuf Ayub jumpa kecewa ya tau maka itu di bagian terakhir akhirnya Ayub mengakui dulu aku cuma tahu dari kata orang coba baca itu Ayub 42 tetap kalau tidak salah ya jadi ini penting sekali kita mengetahui Tuhan itu siapa dalam hidup hasilnya hasilnya kongkong lagi belajar ayo jangan main buat patah ya terima kasih Ayub 47 4 nggak salah 5 oh iya terima kasih coba lihat nah ini bedanya Ayub dengan Yusuf Yusuf dalam pengenalannya kepada Tuhan stabil mengalami gencetan tidak sang fitnaan penderitaan yang luar biasa Yusuf tidak goyah ya tetap percaya Yahweh cuanya if Ayub sempat loncat ya bisa bayangkan kalau kita punya anak satu meninggal kita bagaimana ini 10 anak dalam satu hari meninggal semua tidak bisa bayangkan kekayaannya habis semuanya tidak kita baca ayat 42 ayat 5 1 2 3 hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang aku sendiri tidak ada engkau anda mengalami suatu revolusi suatu breakthrough betul tidak dulu cuma dari kata orang jadi ayat pernah pribadi tidak tidak tapi setelah melalui proses yang begitu menyakitkan begitu akhirnya tidak bisa ngomong akhir akhirnya dia mengaku minta apa akhirnya dia berkata sekarang aku kenal siapa nah hari ini ayo kita menyadari buat saudara Yesus itu siapa berbahagia setiap kita yang bisa menempatkan Yesus dalam posisi yang benar dan amin kalau saudara bisa menempatkan keluarga saya karena kiri dengan sebuah kisahnya akhir tahun 70an saya diundang retreat ke satu desa di pedalaman dari mantan tengah gak ada listrik dari kami menunjuk ke desa itu harus lewat bangjar baru yaitu Kalimantan Selatan naik perahu melewati tiga sungai bangunan nah gereja yang undang saya itu remaja pemuda jujulnya Yesus itu Tuhan bunuh saya bicara tentang Yesus Tuhan atau saya beri pertanyaan sekarang siapa mau tanya apalagi tunjukkan hal apa dalam hidup kalian orang-orang muda yang sulit Yesus jadi Tuhan ada seorang pemuda caranya bicara Tuhan sekali segitu memang hebat sekali dari pengalaman bahasanya bagus saya pikir waduk kalau boleh saya bawa dia waktu saya masih tinggal di Surabaya selain akhirnya saya bilang oke apa pertanyaan bagaimana yang kamu tidak bisa membuat Yesus Tuhan tentang jodoh kenapa untuk jodoh kamu tidak bisa menempat Yesus Tuhan jawabannya ini dari saya kagum jadi gergetan saya dia dia bilang begini kenapa saya tidak berani menyerahkan jodohan kepada Tuhan takut kasihan jelek coba dengar dulu dari marah saudara roh kudus menyadarkan tapi saya belum menikah tahun 70 anak akhir sejurnya kalau semua kita belum menikah kau juga yang mendapat anak ini jodohan jodohan bisa pura pura betul enggak maksudkan enggak jawab maksudnya nah makanya itu hari ini temukan area mana dalam hidup saudara dan hidup saya masih di tangan suara sendiri enggak berani diserahkan total kepada Tuhan jujur jangan tidur nanti malam setelah ketemu area mas coba kalau ada diantara kita masih ada bagian yang sering kita kuatir berarti ada bagian itu enggak kita enggak mau serahkan kepada Tuhan waktu itu kita kuatir mengerti enggak pertanyaan saya mengerti jadi kalau masih ada diantara saudara yang menguatirkan sesuatu dalam hidup itu artinya area itu belum dikuasai Tuhan tahu seluruh bagian hidup kita dari ujung kepala kita sampai terlapak hati kita 100% milik Tuhan dan kita serahkan dia jadi Tuhan lakian kita khawatirkan sama-sama bagian itu diantara sekian banyak lagu saya suka berdaura berdaura atas hidupmu ku berserah penuh nyanyinya gampang prakteknya susah nah yang ngomong susah berobat hari ini diantara diantara dimana maka itu hari ini tanah ini Tuhan berikan kepada kita supaya ucapnya bunyi supaya saudara dan saya menjawab pertanyaan Tuhan Yesus menurut kamu ini siapa hari ini siap menjawab urusan masing-masing dengan musik